Kalau aku itu kebetulan pas malam minggu memang bareng sama mama Jadi semalem tuh masih bareng sama mama, sama suami, itu masih ngobrol-ngobrol Terus mau bikin foto cucu-cucunya, karena kan gak bisa masuk ke dalam situ kalau masih kecil banget kan Terus senang, ngeliatin, terus dada-dada, masih ngobrol, terus masih ngomong Besok udah boleh makan belum, masih gitu-gitu untuk malamnya gitu Terus sumuh, pas aku lagi habis sholat tuh ditelepon sama ipar aku kan Katanya, kan mama udah gak ada gitu kan Tapi aku gak langsung kasih tau pesoni karena memang harus perlahan Karena memang kenapa gak bisa ngasih tau, tiba-tiba gitu bikin kaget Karena memang kemarin itu kita sempet check up ke dokter Jadi sebelum ke mama, memang jadwalnya Sony untuk check up Dan pas check up itu dokter bilang kalau Sony tuh harus menjaga emosinya dulu yang kayak gak boleh stress gitu Harus kayak relax, happy gitu, dibawa happy Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya Pokoknya dia setiap hari tuh Sony datengin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya Sama adiknya gitu kumpul di rumah sana gitu Dan tiba-tiba kak Darulwah, mama gak ada gitu Memang ibaratnya kita kan gak tau ya apa yang terjadi gitu Dan untungnya waktu di hari Kamis di tengah malam mau masuk ke Jumat itu Kak Elma, adik-adiknya Sony Ian, Kak Ici Itu aku sempet ngomong sama mereka memberanikan diri bilang bahwa Mama tolong diikhlasin dulu Kalau ke mama, kalau mama-mama mau berjuang, mama perjuangin Tapi kalau mama-mama udah gak kuat, anak-anak harus ikhlasin Kasian gitu kan, aku bilang kayak gitu Karena kan memang sakitnya udah lama banget ya kak Dan parahnya ini tuh udah sekitar dua bulanan ini yang bener-bener parah banget tuh Dua bulan ini yang nafasnya tuh udah susah banget gitu Ngeliat mama tuh makan aja udah susah, badannya semakin burus gitu Jadi anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik Dan memberikan doa, semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu Tapi yang tadi aku bilang kembali, karena Allah memang yang menentukan semuanya Ini adalah jalannya mama Mama udah gak sakit lagi dan insya Allah mama dapat tempat terbaik di sisi Allah s.w.t Karena mama orang baik gitu Oh iya, jadi aku berangkatnya agak lewat dikit Karena saat itu kondisinya Sony itu kayak agak ini kan agak gak enak gitu Terus kayak dia nangis, langsung nangis disitu Terus aku tenangin dia, terus aku suruh ambil wudhu lagi Aku suruh sholat biar dia lebih tenang lagi gitu Terus aku coba sebagai istri aku mencoba untuk memuatkan apapun alasannya itu, apapun yang terjadi Aku di depan Sony kan gak boleh ikutan sedih ya Dan karena di sini tugas aku sebagai istrinya adalah memberikan banyak kekuatan untuk Sony dan keluarganya gitu Karena pastinya Sony dan kakak-kakak dan adiknya itu pasti mempunyai pengalaman jauh memori indah bersama orang tuanya Dari mereka lahir sampai akhirnya mereka tumbuh, berkembang, besar, diberikan pendidikan sampai besar Kan kalau aku tiba-tiba muncul nih di saat sudah besar gitu Apalagi aku aja sedih, apalagi anak-anaknya gitu Jadi itu pasti gak bisa ngelarang dia untuk sedih juga Tapi memberikan kekuatan gimana caranya supaya dia gak down banget gitu dengan keadaan dia yang memang Masya Allah luar biasa, Allah lagi kasih ujian yang luar biasa gitu Sakitnya belum sembuh, masih berproses sembuh, masih berproses pemulihan Terus tiba-tiba mamahnya meninggal gitu Ya kak mungkin lagi FAS juga menguapkan sekalian Menuntun dan merangkul gitu pada saat mau pemakaman itu Sederah apa yang dia sih kak AS dan juga memuatkan kak Sony? FAS itu deket banget sama Jadi gini, FAS itu gak hanya deket sama Sony FAS itu deket sama seluruh keluarga Sony Dari adiknya Sony dia deket banget Sampai bahkan mungkin dia lebih dimanjain sama Apa namanya, Ian, terus Kak Elma Manjain loh kalau ada anak-anak tuh lebih dimanjain Kalau dadinya kan lebih disiplin gitu Bahkan dia bisa mendapatkan yang kemanjaan-kemanjaan itu tuh dari tante dan omnya gitu Dan omanya juga sayang banget sama dia gitu Dan omanya tuh ikut bangga Ngeliat FAS bisa ngafalin Quran, bisa ngedoain Terus ikut bangga lihat kakak Ejas anakku yang kedua sudah mulai menghafal Quran dengan surat-surat panjangnya gitu Jadi kayak memang kita kan manggil mama tuh oma gitu Oma tuh bener-bener berkesan ya Jadi gak hanya sekedar ada Tapi selalu mau dilibatkan gitu dalam segala hal Dari lahirnya anak-anak, tumbuh kembangnya gitu Dan mama tuh orang yang memang selalu mengingatkan anak-anaknya sampai besar itu untuk sholat Ibadah jangan ditinggal, jangan saling berantem, harus rukun gitu Bahkan aku yang mantunya aja itu kayak Kalau misalkan ada sedikit perselisihan zaman dulu dengan Sony itu Pasti aku dibelain banget gitu Jadi Sony yang harus lebih menyayangi istrinya, segala macem Jadi mama memang sosok yang Masya Allah luar biasa ya gitu Orang yang baik yang ibaratnya kalau menurut aku tuh tidak Maksudnya kayak gak ada sama sekali ikut campur urusan yang aneh-aneh tuh Orangnya diem, kayak enak Diajak jalan-jalan ayo Terus juga di saat sakitnya pun Mama itu bukan sosok yang ngerepotin Jadi mama tuh memang kalau gak kayak memang masih kuat Diem aja gitu dengan keadaan yang menurut aku itu udah berat banget Bahkan mungkin kita yang kalau ada di pihak mama aja belum tentu sekuat itu gitu Tapi mama nguatin diri di rumah doang Sampai akhirnya kita bawa ke rumah sakit kan gitu Dengan keadaan mama tiga hari sudah tidak bisa makan Jadi kan mau gak mau harus kita bawa ke rumah sakit gitu Dan jadi gak pernah ngelepotin anak-anaknya gitu Jadi ya yang aku bilang tadi Kebaikannya Masya Allah luar biasa Punya seorang ibu Mertua yang memang begitu sangat menyayangi Cucunya, anak-anaknya, menantunya Momen terakhir kan? Momen terakhir kan? Momen terakhir semalem Itu ada satu story story Yang aku, dia kalau gak salah dia moto gitu kan Aku gak tau tuh dia moto Yang waktu aku lagi ngasih nunjuk videonya Abang Fas, kakak Ejas Zafi lagi nyanyi, lagi hafalan Terus lagi main apa Terus kayak seneng, happy itu diliatin aja Terus ngobrol sama aku Terus, apa namanya Sampai bilang katanya Ini mama puasa, besok udah boleh makan Katanya gitu Udah, udah Terus udah sempat minta handphone Mau ngetik, mau ngomong sesuatu Itu tapi gak mau mbaknya tau Itu lucu banget Terus yang sampe kayak Mau ngomong ini, mau ngomong ini gitu kan Terus, apa namanya Bilang, itu handphone mama Suruh pegangin sama anak-anak Katanya gitu Oh iya gitu Udah, kenapa sekarang mama handphonenya Pangennya dipegang sama anak-anaknya gitu Kayak gitu-gitu Jadi masih ngobrol Masih kita gak akan menyangka Saat itu, waktu Sony ngejemup itu Tensinya sempat naik gitu Sempat mulai bagus gitu Nah itu dapet kabar saturasi mama tuh turun Tensinya mulai turun Terus sekitar jam 2 pagian Udah mulai turun gitu kan Nah tapi kebetulan Karena memang aku tuh Gak ada kearjenan Yang ternyata tidak ada telepon ke aku Karena semenjak mertua aku sakit Aku gak pernah silent handphone Jadi aku selalu stand by Karena kebetulan Dirawatnya juga di rumah sakit keluarga Jadi ada apa-apa Aku selalu untuk mengatasi gitu Dan di sini Aku selalu bersenanya Gak se посuruh Terima kasih.